Hai assalamualaikum Hai semuanya selamat pagi ini aktivitas subuh sekarang lagi ada di jam 5 kurang sebenarnya sini jam setengah limaan gitu ya lewat lima menit jam di rumah itu mah cepetin 10 menit biar enak aja gitu ya kalau misalkan anak-anak sekolah atau pak suami kerja itu enggak lelet gitu enggak telat jadinya biasa lah ya nanti kalau ngelihat jam masih jam segini masih nyantai-nyantai gitu kan jadi kita cepetin aja jamnya Oke di video kali ini kita masak bekel yang pertama ini meng rebus air untuk mandi terus mau bikin telur dada dan ini untuk garamnya udah kehabisan ma ambil dulu stok garam yang ada di lemari dan mau disalin dulu ke wadah garamnya nah tinggal dimasukin aja ini garam terus ma tambahin kaldu jamur sedikit nah jadi untuk sarapan terus untuk bekel juga mah bawain ini ya telur dadar terus untuk sayurannya di sini mah pakai labu siam ceritanya mah itu pengen potong-potong labu siamnya itu malam hari sebelum tidur jadi biar enak subuh-subuh gini enggak kelamaan di dapur biar cepet gitu kan masak bekelnya tapi semalam itu mah abis dari luar rumah kan sampai rumah itu pulang-pulang jam 11 malam terus udah capek juga udah ngantuk akhirnya kayak yaudahlah ini motong-motongnya pas subuh aja tapi kalau untuk lauk kan udah memasak jadi udah anteng lah ya enggak terlalu banyak yang dimasak pagi ini jadi untuk lauk tinggal mempanasin aja semalam itu kan mah udah masak apa namanya ayam ya Oke nah ini untuk labu siumnya malah potong-potong jadi potong memanjang gitu untuk teman-teman di rumah apa kabarnya nih ya semoga sehat-sehat selalu ya dan tetap semangat apalagi pejuang subuh tetap semangat kita bangun subuh-subuh jam 4 udah siapin bekel untuk keluarga tercinta kalau disini lagi musim ini teman-teman kayak demam sakit khususnya anak-anak ya jadi kemarin itu pas awal-awal sakit yang pertama itu Mas Iki pulang sekolah seperti biasa selalu selalu Mas Iki yang pertama ya nularin penyakit terus lanjut ke Mbak Erin yang sakit panas badannya terus apa namanya tenggorokannya itu kayak sakit susah nelen radang gitu ya nah terus terus lanjut lagi ke ADL yang sakit makanya kemarin itu ada juga beberapa yang komen di video kemarin yang Mas Iki sama Pak suami berangkat hanya berdua jadi kemarin itu ada yang nanya Mbak Erinnya kemana Mak jadi tuh posisinya Mbak Erin lagi sakit jadi dua hari nggak masuk sekolah lagi musim di sini jadi pas Mak baca di grup sekolah juga ya grupnya Mas Iki kelas 6 sama grupnya Mbak Erin kelas 2 itu sama juga hari ini ada beberapa yang nggak masuk lagi demam lagi sakit sama ya di kelas Mas Iki sama Mbak Erin terus yang ke besoknya yang hari ke selanjutnya katanya juga ada lagi yang izin katanya tenggorokannya masih radang belum bisa masuk jadi kayak kata Mak Oh jadi ini berawal dari ini kali ya anak-anak sekolah gitu kan terus ketularan pada ketularan pulang-pulang nularin adeknya dan sekarang giliran emaknya giliran emak nih emak saya tuh kayak gitu jadi kalau ada anak anak yang sakit pasti lama-lama ketularan deh diriku ini ya ini lagi kayak lagi-lagi kerasa kan kita kalau nggak enak badan itu kayak gimana gitu kan ketularan nih diriku tapi ya udah lah tetap semangat aja nih ya pokoknya harus dilawan gitu penyakitnya Oke udah selesai Alhamdulillah tadi menu simple untuk pagi hari ini bekal dan untuk menu di rumah lanjut ini mah nyuci seragam olahraganya anak-anak ya karena ini tuh seragam olahraganya warna putih jadi cepet banget kelihatan kotor apalagi di bagian tangan atau lengannya gitu ya jadinya kudu disikat dulu baru dimasukin di mesin cuci seharusnya ya kalau kata ibu nih kalau mau baju baju putih itu kalau nyuci jangan dicampur sama baju yang berwarna lain-lainnya gitu jadi cuci terpisah atau kalau ada banyak baju warna putih ya cucinya barengan gitu lah pokoknya khusus warna putih aja jangan dicampur-campur tapi mah kayak udahlah nggak betah nggak betahan diriku padahal mah tinggal bilas tinggal jemur ya cuman disini adalah campur aja gitu jadi warnanya tuh biar tetap kelihatan putih bagus kata ibu sih begitu ya ini ini saya nyayel orangnya jadi udah masuk masukin aja lah ya dicuci jadi satu aja nah terus lanjut sambil nunggu cucian kering tadi pada sayur lewat disini mah belanja ada telur puyuh satu bungkus terus ada cabe merah mah udah kehabisan cabe merah terus ada tahu juga sama ada tempe nah karena ayam yang mah masak itu bumbunya tuh kan medok terus masih banyak banget sedangkan ayamnya tuh sisa 2 potong akhirnya ya udah mah campur aja sama tahu jadi tahu yang stok lama yang di kulkas ya yang mah masak terus ini mah kasih air biar nanti dimasaknya agak lama biar bumbunya itu ngeresep ke tahunya ini nggak mah goreng tahunya jadi langsung cemplung aja nah terus yang tahu tadi mah beli itu tinggal disimpen di kulkas disini mau mah bilas dulu ya terus tinggal di cuci gitu dicuci dibilas sama aja ya terus tinggal direndam sama air matang atau air galon jadi kita pertama pakai yang stok lama dulu ya baru yang barunya ini disimpen di kulkas nah jadi udah selesai terus ini karena apa namanya itu bumbunya itu menurut mah nggak pedas padahal udah dikasih cabai rawit yang ijo cabai keriting tetep aja nggak ada rasa pedasnya akhirnya ya udah mah tambahin sama cabai rawit yang ijo tapi utuh gitu biar enak makannya kan kerenyes kerenyes kretos kretos pedasnya mantul terus sambil menunggu ini mah petikin dulu cabai merahnya rencananya mau mah bikin stok sambal tapi nanti aja ya nggak nggak siang hari ini mah bikinnya paling malem lah kalau malem kan kerjaan kan nggak terlalu banyak nah jadi malem aja terus lanjut nah ini udah mateng untuk tahunya Alhamdulillah jadi kayak enak ya kalau mah lebih suka tanpa digoreng gitu tahunya jadi kayak lembut-lembut enak lah gitu nah tapi sesuai selera aja mau digoreng dulu juga nggak apa-apa sih bisa juga kan terus aktivitas terakhir nah disini udah selesai nyuci nya lanjut aja sama jemur ya Alhamdulillah ini cerah ini udah nggak hujan-hujan lagi cerah panas tapi anginnya kenceng pokoknya seger banget ya kalau jemurnya siang-siang kayak gini sore paling udah kering lah ya apalagi cuacanya bagus ditambah ada anginnya ini cepet banget keringnya kayak biasanya mah subuh-subuh itu udah jemur kan di video kemarin-kemarin jam setengah 6 jam 6 udah beres jemur pakaian itu kayak sekitar jam 10-an itu udah bisa diangkat udah kering ya kalau ini mah jemurnya sekitar jam 12-an paling nanti sore ya udah kering lah apalagi mah tinggal tidur yang tau-tau bangun tidur udah kering aja angka jemuran oke udah selesai untuk kegiatan hari ini Alhamdulillah tadinya mah itu mau konten makan si tahunya tapi nggak jadi udah lah ini udah cukup durasinya ya 8 menit ke atas 8 menit lebih dikit Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini ya teman-teman makasih yang udah nonton sampai ketemu lagi Assalamualaikum bye bye bye